Baik salam bapak ibu saudara dimanapun anda berada Spesial kepada mereka yang selalu setia dengan channel kami Channel pendeta jiri adu Saya ingin bawa kita merenungkan sebuah kebenaran Tentang mengapa Tuhan menciptakan saudara dan saya Di dalam renungan ulang tahun ini saya mau coba bawa kepada kita Mengapa Tuhan menciptakan kita Bahasa sederhananya mengapa Tuhan izinkan kita ada di dunia ini Apakah karena kita hebat? Apakah karena kita luar biasa? Apakah karena kita orang yang penting? Ataukah karena kita adalah orang yang luar biasa? Mungkin benar karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan biasa-biasa Tapi pertanyaan yang sederhana adalah Mengapa kita yang diciptakan? Bukankah Tuhan bisa menciptakan orang lain selain kita? Tapi mengapa kita yang dipilih diciptakan oleh Tuhan? Menarik saudara-saudara Mari kita belajar dari manusia pertama yaitu Adam Saudara-saudaraku manusia diciptakan pada hari yang ke-6 Saya coba bawa kita di dalam renungan ulang tahun Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap pribadi lepas pribadi Yang berjumpa dengan ulang tahun hari ini Saya bawa kita pada makna mengapa kita ada Atau mengapa Tuhan mau menciptakan kita manusia ini Spesial Anda dan saya Lebih spesial lagi saudara-saudara yang berjumpa dengan ulang tahun Kejadian 2 ayat yang ke-7 Saya ingin baca untuk kita sekalian Kejadian 2 ayat yang ke-7 Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia Dari debu dan tanah Menghumbuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup Sekali lagi ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu Dari debu dan tanah Menghumbuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Saudara-saudara dari ayat ini saya belajar tentang Mengapa manusia diciptakan Dan mengapa manusia begitu penting diciptakan Spesial mengapa Tuhan menghadirkan saudara dan saya Dan lebih spesial lagi Mengapa Tuhan masih mengizinkan kita ada di dunia ini Saudara-saudara Yang pertama dari ayat ini kita belajar Satu Kalau kita ada hari ini Semua karena penyebabnya satu Tuhan Allah Dengar baik-baik Kalau kita ada kita diciptakan Dan kita masih ada sampai hari ini Sampai detik ini Jawaban saya pertama Karena penyebabnya adalah Tuhan Artinya Kalau bukan Tuhan kita tidak pernah ada Kalau bukan Tuhan kita tidak mungkin ada sampai hari ini Kalau bukan Tuhan Maka mungkin saja kita bukan siapa-siapa Dan kita tak pernah ada dalam dunia ini Ayat yang ketujuh dikatakan Ketika itulah Tuhan Allah Membentuk manusia Saya memulai dari kata Tuhan Allah Maaf Saya memulai dari kata Tuhan Allah Ketika itulah Tuhan Allah membentuk Sebelum kata membentuk muncul ada kata Tuhan Allah Jadi saudara-saudara Kalau anda dan saya hadir Malam hari ini Atau hari ini Itu karena Tuhan Allah Kalau anda berulang tahun hari ini Itu karena penyebabnya adalah Tuhan Allah Dan kalau anda masih hidup sampai hari ini Itu karena Tuhan Allah Kalau anda punya jabatan hari ini Itu karena Tuhan Allah Kalau anda bisa punya talenta yang luar biasa Itu karena Tuhan Allah Saudara-saudara Saudara-saudara Jadi di hari ulang tahun ini Yang perlu kita sadari Bahwa kalau kita ada Itu bukan karena kuat kita Bukan karena gagahnya kita Bukan karena hebatnya kita Bukan karena luar biasanya kita Tapi satu Karena Tuhan Allah Jadi saudara-saudara Orang kalau berulang tahun Lalu tidak bisa bersyukur Orang kalau dikasih umur Satu tahun lagi Lalu dia tidak pandai mencari Tuhan Saya merasa bahwa anda orang yang maaf Anda orang yang paling tidak Benar-benar bisa bersyukur Bahwa kalau anda ada karena Tuhan Yang kedua Dikatakan Bukan hanya Tuhan Allah Tapi ada kata lanjutan Tuhan Allah membentuk manusia Jadi saudara-saudara Di hari ulang tahun ini Kita belajar hal yang kedua Bahwa pertama kalau kita ada Karena Tuhan Tapi yang kedua Alkitab berkata Tuhan Allah membentuk manusia itu Dari debu dan tanah Sebelum dari debu dan tanah muncul Kata Tuhan Allah Membentuk Perhatikan kata membentuk Saudara-saudara Setiap kita Kalau ingin menjadikan sesuatu Tentu ada bentuknya Orang menciptakan handphone Yang terbaru Harus ada kamera depan Dan kamera belakang Setiap yang dibentuk itu Diharapkan bukan hanya Dapat membentuk Benda itu Menjadi bentuk yang baik Tetapi Benda itu harus berguna Nah saudara-saudara dengar baik-baik Waktu kita menciptakan Misalnya Pohon terang Ya sekarang ini Ada dulu orang harus beli Sekarang orang bikin Pohon terang dari Botol aqua Dari gelas aqua Atau gelas mineral Atau botol mineral Tapi pada zaman dulu Orang beli Saya mau bilang bahwa Waktu mereka membentuk itu Pasti bentuknya Persis seperti pohon terang Dengan maksud apa? Supaya dia berguna Jadi pohon terang Artinya begini Dari apa yang kita belajar Kita ada hari ini Kita terbentuk hari ini Karena Tuhan Maksud saya begini Di hari ulang tahun ini Saya mau bilang sama saudara Tuhan bentuk saudara Bukan hanya memiliki Wajah yang ganteng Bukan hanya memiliki Fisik yang cantik Tetapi Di balik Fisik yang cantik itu Seperti handphone itu Kalau kita lihat Dia itu cantik Dia bagus Kameranya bagus Tapi sebenarnya tidak berhenti Sampai disitu Handphone yang diciptakan dengan kamera Begitu bagus Tampilan begitu bagus Tetapi dia punya tujuan Yang lebih menarik adalah Dia harus berguna Untuk apa? Telephone Menghubungkan Saudara-saudara kita Yang jauh menjadi dekat Yang kedua Handphone itu berguna Untuk chat Handphone itu berguna Untuk pengetahuan Sekali kita klik Kita tahu banyak hal Artinya Handphone tidak diciptakan Hanya sekedar Tampilannya yang cantik Dan Kameranya yang bagus Tapi kalau kita lihat Prinsip daripada Handphone itu dibentuk Satu Supaya ada komunikasi Entah itu lewat Whatsapp Facebook Atau media sosial lainnya Tapi intinya Dia harus berguna Pada pokok Yaitu Menghubungkan Antara Dengar baik Menghubungkan Antara Manusia Dengan manusia yang lain Demikian Saudara-saudara Hidup saudara Kalau Tuhan Tambahkan umur hari ini Itu dengar baik-baik Anda tidak diciptakan Hanya untuk Ganteng Cantik Kaya Terkenal Tapi lebih daripada itu Anda diciptakan Untuk berkomunikasi Dengan siapa? Dengan Sang pencipta Sebagai Pembentuk hidup saudara Jadi Saudara-saudara Kalau hidupmu Hanya bergantung Kada Engkau cantik Engkau ganteng Tapi Engkau tidak punya Komunikasi Dengan Tuhanmu Di dalam doa Di dalam syukur Di dalam penyembahanmu Di dalam hubungan-hubungan Pribadimu Di dalam doa Maka engkau Salah Dengan tujuan Hidup Tuhan Karena itu Tuhan tidak pernah Menciptakan Melahirkan Saudara Dan Membiarkan Saudara hidup Tanpa punya tujuan Tadi saya bilang Tujuan cantik itu Penting Tujuan ganteng itu Penting Tapi lebih daripada itu Tujuan Tuhan Saudara memiliki Hubungan Komunikasi Dengan Tuhan Hubungan yang Intim dengan Tuhan Jadi di hari ulang tahun ini Periksa baik-baik Apakah semakin Engkau tambah umur Engkau tambah jauh Atau Engkau semakin Memiliki hubungan Yang intim Dengan Tuhan Saudara-saudara Menarik Menarik lagi Dalam kejadian Pasal 2 7 Dikatakan Ketika itulah Tuhan Allah Membentuk manusia Dari debu dan tanah Sebelum saya lanjutkan Pada kata debu dan tanah Sekali lagi Dia bilang Tuhan membentuk manusia Artinya Kalau hidupmu terbentuk hari ini Menjadi cantik Menjadi ganteng Menjadi kaya Menjadi luar biasa Dipakai Tuhan ingat Karena Tuhan yang membentuk Kalau Tuhan tidak membentuk Manusia ini Seperti bumi pada bulannya Alkitab berkata Bumi yang belum terbentuk itu Kosong Dan gelap gulita Tidak berbentuk Demikian hidup kita Kalaupun engkau lahir Engkau hidup Tapi tanpa tangan Tuhan membentuk Saudara Maka saudara Hanya menjadi manusia Yang tak berbentuk Tidak heran Sama-sama manusia Satu penjahat Satu orang benar Satu melayani Tuhan Satu melayani dunia Kenapa? Karena hanya mereka yang dibentuk Di dalam hadirat Tuhan Mereka yang dibentuk oleh Tuhan Yang tahu persis Bahwa hidupnya harus berguna Bagi sang pencipta Yang ketiga Dari apa yang kita belajar Di hari ulang tahun ini Renungan ini Dari kejadian pasal 2 Yang ketujuh dikatakan Dan dari debu dan tanah itu Ia mengembuskan nafas hidup Jadi saudara-saudara Manusia ini sebenarnya Hanya terdiri dari debu dan tanah Tanpa hembusan nafas Allah Kita hanya tetaplah debu yang tak berguna Debu is debu Debu tetap debu yang tak berharga Namun oleh Tuhan Diberi nafas Allah sendiri Supaya Benda mati tadi Yaitu debu dan tanah ini Bisa hidup Saudara-saudara demikian dengan kita Kalau kita hidup hari ini Kalau kita bernafas hari ini Itu bukan karena ada obat yang masuk Itu bukan karena Sekedar kita mampu menjaga kesehatan Tapi kalau kita hidup dengar Baik-baik Alkitab berkata Karena ada hembusan nafas Allah Jadi kalau kau bangun pagi Engkau harus ada Kalau kau bisa tarik nafas Karena ada hembusan nafas Tuhan Itu berarti Teman-teman kita Saudara-saudara kita Orang tua kita Family kita Yang telah pergi Mendaui kita Kalau mereka sudah tidak ada Karena satu perkara Allah sudah berhenti Menghembuskan nafasnya Dalam hidup mereka Namun kalau engkau masih bisa menarik nafas Seperti saya malam hari ini Menyampaikan Atau seperti saya hari ini Menyampaikan renungan di hari ulang tahun Kalau engkau tarik nafas Engkau harus sadar Ada Allah yang menghembuskan nafasnya Demikian Saudara-saudara pergi ke rumah sakit Ada banyak orang yang sedang terbarik Di UGD Di ruang ICU Di ruang ICCU Mereka dibantu oleh satu alat Yang namanya alat pernafasan Oksigen Tanpa itu mereka mati Demikian Saudara-saudara Kalau engkau hidup Karena Allah masih mengaruniakan Nafas kehidupan Bila Allah sudah tidak mengaruniakan lagi Kita is dead Kita mati Kita meninggal Kita selesai Jadi Kalau kita masih ada Dengar Jangan pernah tepuk dada dan bilang Itu karena saya sehat Itu karena saya Itu karena saya punya uang Bayar dokter Sehingga saya sehat Dengar loh Itu semua Karena Tuhan Dari ayat yang tujuh ini dikatakan Demikian Lamanis itu menjadi Makhluk hidup Sebelum saya sampai pada ayat terakhir ini Saya kembali pada kata Debu Dan tanah Saudara-saudara Saya selalu mengingatkan kita Di setiap video saya Saya selalu bilang Manusia ini Hanyalah debu Yang diberi sedikit kemuliaan Jadi saudara-saudara ingat Ibu-ibu Kalau saudara cantik Bibirmu Seksi Tubuhmu Seksi Itu dari debu Nah debu Hanya diberi kemuliaan Sehingga debu itu Bisa menjadi presiden Debu itu bisa menjadi gubernur Debu itu bisa menjadi pengkotba Yang dipakai oleh Tuhan Debu itu bisa menjadi Artis Jadi kalau debu itu dikasih kemuliaan Jangan pernah sombong Hidup ini hanya dari debu Dan akan kembali kepada debu Yang namanya debu Yang namanya berasal dari debu Dia harus kembali kepada debu Itu sebabnya saudara-saudara Entah kau mau pakai jas harga 200 miliar kah Engkau akan menggunakan mobil harga 7 triliun kah Apapun yang kau sandang di tubuhmu Semua akan berakhir Karena setiap apa yang kau gunakan Itu berhenti di ujung lubang gubur Tetapi hidupmu Tubuhmu khususnya Akan kembali menjadi debu Itu sebabnya Bersyukurlah Kalau hidupmu hari ini diangkat Tuhan Saya punya istilah Debu yang diberi sedikit kemuliaan Karena itu di hari ulang tahun ini Jangan sombong Tapi bilang Tuhan Aku hanya debu Kalau aku masih hidup Aku debu Kalau aku dipakai Tuhan Aku debu Kalau aku diberkati Aku debu Karena itu berseralah kepada Tuhan Dan yang terakhir Demikianlah manusia itu Menjadi makhluk hidup Saudara-saudara Demikianlah manusia itu Menjadi makhluk hidup Dalam dunia ini kan ada Dua yaitu Benda mati Dan benda hidup Kita bukan hanya benda hidup Tapi kita disebut Makhluk hidup Kata makhluk hidup Itu berarti kita Menjadi makhluk spesial Alkitab berkata Dia tidak bilang Bunga Aku jadikan segambar Dan serupa dengan Tuhan Dia tidak pernah berkata Pulau yang indah Dijadikan segambar Dan serupa dengan Tuhan Walaupun manusia mengagumi Keindahan alam Tapi dengar baik-baik Keindahan yang sesungguhnya Adalah menjadikan kita manusia Jadi kalau kita ada Sampai hari ini Dengar baik-baik Kita ada sebagai makhluk hidup Makhluk hidup yang Sangat berbeda Karena kita diciptakan Segambar dan serupa Dengan Tuhan Maka pesan saya Di hari ulang tahun ini Tetaplah bersyukur kepada Tuhan Karena kita sadar Kita ada Karena Tuhan Dan yang kedua Kalau hidup kita Di hari ulang tahun ini Kita dibentuk menjadi Berbagai macam Ada jadi guru Dibentuk menjadi Kepala sekolah Dibentuk menjadi pegawai Ada yang dibentuk menjadi Raja Ada yang dibentuk menjadi Presiden Ada yang dibentuk jadi Bupati di hari ulang tahun ini Apapun bentuk Saudara ingat Itu karena Tuhan Dan ingat juga Walaupun kita dibentuk Dari berbagai macam Kita hanyalah Tanah dan debu Yang tak perlu sombong Dan yang berikut Tanpa hembusan nafas hidup Maka kita hanyalah Mayat hidup Saudara-saudara Karena itu Mari di hari ulang tahun ini Kita bersyukur Saya percaya Bahwa semakin kita bertambah umur Bukan apa yang harus kita kejar Itu dunia ini Tapi semakin kita bertambah umur Kita sedang Makin hari mengoreksi diri ini Bahwa kalau saya hidup sampai hari ini Semua karena Tuhan Pesan ini sederhana Tetapi sadarilah Kalau engkau ada Karena Tuhan Kiranya Renungan ulang tahun Hari ini Saya pendeta jiri Anugerah Kota Kupang Kiranya memberkati saudara Shalom Tuhan Yesus memberkati Yesus dasyat Yesus luar biasa Haleluya